Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan EJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait berita yang lagi hangat dibicarakan publik mengenai kakek Arteria Dhalan adalah seorang pendiri BKI yang ada di Sumatera Barat jadi kakek Arteria Dhalan ini kemarin disebut-sebut sebagai pendiri BKI yang ada di Sumatera Barat pernyataan ini sebenarnya berangkat dari seorang budayawan Sumatera Barat yang bernama Hasil Caniago yang kemarin datang di ILC sebagai pembicara untuk menjelaskan menerangkan pertama tentang pernyataan Puan Maharani Puan kemarin mengatakan bahwa semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ini dijelaskan oleh Hasil Caniago di acara ILC intinya kalau menurut saya adalah bahwa Puan ini tidak banyak tahu tentang sejarah yang ada di sumbar sehingga beliau mengatakan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila artinya sebenarnya kalau kita tarik kesimpulannya ini sama yang disampaikan oleh Fadlison orang yang meragukan sumbar ini orang yang tidak tahu tentang sejarah sumbar kemudian teman-teman selain itu Hasil Caniago ini menyinggung bahwa kakek dari Arta Riadalan ini adalah seorang pendiri BKI yang ada di sumbar nah pernyataan ini kemudian dibantah oleh Arta Riadalan dalam kesempatan yang lain yang kita sayangkan teman-teman ketika di acara ILC ketika kakeknya disebut sebagai seorang pendiri BKI di sumbar kenapa Arta Riadalan ini tidak menyanggahnya dia hanya diam namun setelah ILC selesai Arta Riadalan ini menyanggah tidak menerima apa yang disampaikan oleh hasil Caniago di acara ILC kemarin nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari detik news teman-teman budayawan jelaskan soal kakek Arta Riadalan pendiri BKI sumbar wow ini luar biasa beritanya teman-teman sosok anggota komisi 3 DPR FBDIP Arta Riadalan kembali menjadi sorotan setelah kakeknya disebut sebagai pendiri BKI di Sumatera Barat budayawan sumbar hasil Caniago menjelaskan soal ucapannya itu jadi ini sebenarnya hasil Caniago ini menjelaskan karena beliau adalah budayawan sejarawan yang tahu tentang sejarah Sumatera Barat bahkan kemarin dia cerita tentang Soekarno Soekarno menikah dengan Fatmawati kemudian ada Muhammad Hatta yang ada di sana semua diceritakan oleh hasil Caniago hasil Caniago awalnya menyinggung soal kakek Arta Riadalan bernama Bahtarudin dalam sebuah diskusi hasil menjelaskan dia bicara dalam konteks memaparkan demokrasi masyarakat Minangkabau bahkan dalam lingkup keluarga nah ini teman-teman yang disampaikan oleh hasil Caniago konteknya itu saya bicara tentang demokrasi orang Minang di dalam satu keluarga kecil saja itu bisa orang berdiri di aliran politik berbeda-beda kata hasil Caniago saat dihubungi 9 September 2020 hasil menjelaskan keluarga Arta Riadalan berasal dari daerah Maninjau, Sumbar Bahtarudin masih sepupu pahlawan nasional HR Rasunasait jadi Bahtarudin itu ternyata masih saudara sepupu dengan pahlawan nasional HR Rasunasait jadi ada satu keluarga di Maninjau itu disitu ada Rasunasait, pahlawan nasional itu Masumi kemudian ada nama Bahtarudin masih sepupu sama dia Rasunasait dia Bahtarudin itu pendiri PKI Sumbar jadi bagi orang Minang berbeda aliran politik itu biasa ujarnya nah ini penjelasan dari hasil Caniago teman-teman mengenai sosok Bahtarudin yang ternyata Bahtarudin itu adalah pendiri PKI yang ada di Sumbar lalu apa kaitannya dengan Arta Riadalan kata dari hasil Caniago bahwa Bahtarudin itu adalah kakek dari Arta Riadalan oke teman-teman kita kupas berikutnya hasil mengaku sudah menyambahkan itu kepada Arta Riadalan sebelum acara diskusi dimulai hasil berteman dengan paman Arta Riadalan kebetulan saya berteman dengan mamaknya atau paman Arta Riadalan ini jadi dia ceritakan jadi Rasunasait dan ini pamannya informasikan ke saya kami dekat semua Bahtarudin kami juga keluarga itu katanya jadi memang biasa saja tapi kami saling menjaga artinya teman-teman ternyata Bahtarudin, Rasunasait kemudian hasil Caniago ini berteman baik artinya memang tidak ada persoalan antara mereka hasil menjelaskan keluarga Arta Riadalan merupakan Masumi Bahtarudin merupakan kakek Arta Riadalan dari garis ibu jadi ini tetap teman-teman bahwa hasil Caniago mengatakan bahwa Bahtarudin pendiri PKI Sumpar itu adalah kakek dari Arta Riadalan jadi keluarga Arta Riadalan ini dia Masumi ini masih kakek dari garis ibu matrilineal jadi Minang ini kan matrilineal yang dari pihak ibu juga kakek kan saya bicaranya dalam konteks demokrasi orang Minang bukan menuduh Arta Riadalan PKI saya tahu keluarga itu keluarga Masumi dia tolong tidak disalahpahami dan saya kasih tahu Arta Riadalan dia benarkan jadi menurut hasil Caniago ini keluarga Arta Riadalan adalah keluarga Masumi berarti kalau Masumi kenal dengan Yusril Isamenda, MS Ka'ban dan lain sebagainya hasil menambahkan Bahtarudin merupakan pendiri PKI Sumpar tahun 1945 dia terpilih menjadi anggota konstituante dalam pemilu 1955 jadi Bahtarudin ini pernah menjadi anggota konstituante di pemilu tahun 1955 Bahtarudin dia pendiri PKI Sumatera Barat dan pernah jadi anggota konstituante terpilih dari pemilu terpilih dalam pemilu 1955 karena itu ketua PKI Sumpar dan terpilih jadi anggota konstituante pada pemilu 55 tuturnya jadi itu teman-teman bahwa yang disampaikan oleh hasil channel aku ini menjelaskan bahwa Bahtarudin ini kakek Arta Riad dan Bahtarudin ini adalah pendiri PKI Sumpar dan pernah terpilih menjadi anggota konstituante lalu bagaimana teman-teman tanggapan dari Arta Riadahlan mengenai pernyataan yang disampaikan oleh hasil channel aku apakah benar Bahtarudin ini kakek dari Arta Riadah maka teman-teman kita akan buka berita berikutnya nah ini saya ambil dari detik news teman-teman Arta Riadahlan mengatakan tidak benar saya cucu pendiri PKI wow ini tidak benar tetapi ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh hasil channel aku yang mengatakan Bahtarudin adalah kakek dari Arta Riadahlan kita baca beritanya teman-teman politikus PDIP Arta Riadahlan angkat bicara soal kakeknya yang disebut sebagai pendiri PKI di Sumala Barat Arta Riadah membantah dirinya adalah cucu tokoh PKI tidak benar saya cucu seorang tokoh PKI kata Arta Riadah saat dikonfirmasi Rabu 9 September 2020 kemarin teman-teman jadi tidak menerima bahwa apa yang disampaikan oleh hasil channel aku yang mengatakan Bahtarudin adalah kakek dari Arta Riadah dia menyanggah itu tidak benar kata Arta Riadahlan kemudian teman-teman Arta Riadahlan ini juga mengatakan bahwa kakek saya namanya Dahlan bukan Bahtarudin yang tokoh PKI itu jadi namanya Ade itu adalah Arta Riadahlan bin saya ini bin Dahlan bin Ali bin Sulaiman mereka semua orang-orang alim nenek saya jadi ini teman-teman yang dikatakan oleh Arta Riadahlan yang mengatakan bahwa tidak benar Bahtarudin itu kakeknya karena dia menyebut silsilah keluarga Arta Riadah tidak ada yang namanya Bahtarudin ini versi dari Arta Riadahlan jadi yang benar yang mana kita juga tidak tahu yang seharusnya kemarin itu kan dikompromikan ketika ada dialog ILC langsung saja harusnya Arta Riadah itu membantah pernyataan dari Hafri Janyaku yang mengatakan bahwa kakek dari Arta Riadahlan adalah seorang tokoh PKI itu harusnya dibantah di acara ILC itu jadi dua orang ini biar ketemu kalau seperti ini kan ada perbedaan pandangan perbedaan fakta perbedaan bukti yang mana yang benar apakah Bahtarudin pendiri PKI itu kakek dari Arta Riadahlan atau tidak karena semua sama-sama memberikan argumentasi yang meyakinkan baik Arta Riadahlan maupun dari hasil Janyaku seorang budayawan yang dari Sumatera Barat ini teman-teman sangat disayangkan kenapa mereka tidak klarifikasi di acara ILC kemarin kemudian saya kutip lagi dari Arta Riadah teman-teman ya salah itu dalam kurung kakeknya tokoh PKI nenek saya tokoh Masumi ayah saya dibimbing seorang Umi Rasuna Said kakek saya yang dari Ibu Haji Abdul Wahab Saudagar Pedagang di Tanah Abang masuk Jakarta tahun 1950 semua perantau pasti diurus kakek saya kala itu imbuhnya kemudian teman-teman Arta Riadah menyebut neneknya yang bernama Dhaniar Yahya atau Ibu Nian adalah seorang tokoh Masumi yang merupakan satu-satunya guru ngaji di Kuguban Maninjau menurutnya sang nenek pernah ditahan saat pemerintahan Presiden Soekarno yang akhirnya menyebabkan sang ayah ditolak masuk akademi kepolisian itu teman-teman yang disampaikan oleh Arta Riadahlan yang saya pikir ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh hasil Janiago di mana Bahtarudin ini adalah kakek dari Arta Riadahlan dan Bahtarudin adalah pendiri PKI di Sumatera Barat namun sisi lain Arta Riadah ini membantah bahwa dia tidak punya kakek yang bernama Bahtarudin seorang tokoh PKI di Sumatera Barat itu itu teman-teman yang dikatakan oleh dua pihak baik Hasil Janiago maupun Arta Riadahlan yang punya argumentasi masing-masing ini saling mengklaim bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah benar dan ini sebaiknya memang harus dipertemukan sebenarnya seperti apa sih Bahtarudin itu apakah benar kakek dari Arta Riadahlan atau tidak itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini mungkin ada teman-teman dari Sumatera Barat yang mengetahui persis siapa sebenarnya Bahtarudin itu apakah benar Bahtarudin itu kakek dari Arta Riadahlan atau tidak jadi memang harus ada informasi yang dari masyarakat yang lain yang mengetahui sebenarnya sejarah dari Bahtarudin itu nah itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan terakhir jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses serah du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax